Seorang peneliti Amerika mengatakan serangan udara Israel pada hari Sabtu menghantam sebuah gedung yang merupakan bagian dari program pengembangan senjata nuklir Iran yang sudah tidak beroperasi lagi. Selain itu, dia juga mengatakan, fasilitas yang digunakan untuk mencampur bahan bakar padat untuk rudal juga terkena serangan. Melansir Reuters, penilaian tersebut dibuat berdasarkan citra satelit komersial yang berhasil diperoleh secara terpisah oleh David Albrecht, mantan Inspektur Senjata PBB, dan Decker Evelet, seorang analis riset asosiasi di CNA, sebuah lembaga pemikir Washington. Mereka mengatakan kepada Reuters bahwa Israel menyerang gedung-gedung di Parchin, sebuah kompleks militer besar di dekat Teheran. Israel juga menyerang Hojir, menurut Evelet, sebuah lokasi produksi rudal yang luas di dekat Teheran. Reuters melaporkan pada bulan Juli bahwa Hojir sedang mengalami perluasan besar-besaran. Evelet mengatakan serangan Israel mungkin telah secara signifikan menghambat kemampuan Iran untuk memproduksi rudal secara massal. Menurut militer Israel, tiga gelombang jet tempur Israel menyerang pabrik rudal dan lokasi lain di dekat Teheran dan di Iran Barat pada Sabtu pagi. Serangan itu sebagai balasan atas serangan Teheran pada 1 Oktober yang menembakkan lebih dari 200 rudal ke Israel. Militer Iran mengatakan pesawat tempur Israel menggunakan hulu ledak yang sangat ringan untuk menyerang sistem radar perbatasan di Provinsi Ilam, Uzestan, dan sekitar Teheran. Dalam posting DX, Albrick mengatakan citra satelit komersial menunjukkan bahwa Israel menyerang sebuah gedung di Parchin yang disebut Taleghan II yang digunakan untuk kegiatan pengujian selama Ahmad Plan, program pengembangan senjata nuklir Iran yang sudah tidak berfungsi lagi. Pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional, dan Intelijen As mengatakan Iran menghentikan program tersebut pada tahun 2003. Iran membantah sedang mengembangkan senjata nuklir. Terima kasih telah menonton!